Selamat siang Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bangka RUT Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar saja Pak Saya ada kabar gembira buat Pak 2 menit ya, tapi nanti kita gantian ya Oh begitu? Ya Mas Dimas 2 menit kemudian saya ya, gak masalah? Oh iya boleh, boleh Silahkan ya Pak RUT Begini Pak ceritanya, saya dari Bangka RUT ingin menawarkan Pak Karena ada produk kami yang terbaru dari Bangka RUT Yaitu credit card platinum kami untuk Bapak Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami Lumayan besar Pak, fasilitasnya banyak sekali Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai Selama sedikitnya 30 juta Dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya Berapa hari? 2 hari Masya Allah ya Iya Pak, betul Pak Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi nih belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak? Baik, baik Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya Apa, boleh Pak? Gak masalah ya? Baik Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak betul Pak Alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim Mas Dimas pernah dengar gak tentang riba? Iya, pernah dengar Pernah dengar ya Iya Pernah kebayang bahaya riba gak? Bahaya riba, iya tau Pak Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pernah Tapi Pak, kami bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan Saya boleh cerita dulu? Iya, boleh ya Jadi gini Mas Dimas Coba Mas Dimas bayangkan Kalau ada orang yang berzina sama ibunya Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya Gimana, maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya Semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat Ya bejat itu Pak Bejat sekali ya Bejat Pak Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu Begini Nabi SAW menyebut Bahwa wasanya riba itu ada 73 pintu Pintu yang paling ringan Kata Nabi SAW Dosa riba itu seperti berzina sama ibunya Itu nilai dosa riba yang paling ringan Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta Itu berapa nilai ribanya? Ya Tapi kan Saya lanjutkan boleh? Ya Kita lanjutkan dulu ya Saya sebutkan Ini ada beberapa fase kehidupan manusia Orang yang makan riba Semuanya mendapatkan adab dari Allah Pertama Ketika di dunia Orang yang makan riba Itu ditantang perang oleh Allah Coba mas bayangkan Kata Allah SWT Ya ayuhalladzina amanu taqullah Wadharuma bakiyamina riba Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkan semua bentuk riba Fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli Kalau kamu masih ngayel Gak mau meninggalkan riba Umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya Coba Kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya Kira-kira ada gak peluang untuk menang? Gak ada ya Ini yang pertama Yang kedua Orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba Makan riba Nanti dia akan dihukum di kuburan Dalam bentuk berenang di sungai darah Masya Allah Berenang di sungai darah Kata Nabi SAW Beliau pernah menceritakan mimpinya Dan mimpi beliau itu wahyu Pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah Kemudian di tepi sungai Ada orang yang membawa batu Setiap orang ini berenang menepi Orang yang makan riba Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat Dalam kondisi sempoyongan Seperti orang yang kerasukan Artinya yang lain berjalan normal Dia sendiri sempoyongan Kemudian yang keempat Tadi sebelum hisap ya Ketika dia dibangkitkan sebelum hisap Dia sudah disiksa Yang keempat setelah dihisap Orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya Iya pak Makan harta haram Kita sepakat itu Kalau kemudian daging kita Tumbuh dari sesuatu yang haram Berhak gak dapat surga Enggak pak Layak gak dapat surga Enggak pak Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan Kalau gak surga Enggak Maka kata Nabi SAW Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram Kata beliau An-Nar-Aulabi Iya pak Terahkan lebih layak Mas Dimas bisa perhatikan Dalam empat Pada kehidupan orang yang Yang makan riba itu Semuanya sentara Ketika masih hidup di dunia Dia ditantang perang oleh Allah Ketika mati Dia berenang di sungai darah Iya pak Ketika dibangkitkan Dalam kondisi sempoyongan Setelah hisap Dia ditempatkan di neraka Iya pak Masya Allah Masih ada tawaran yang lain Ampun pak Masih dilanjutkan Mas Dimas bisa renungkan Beberapa poin yang tadi saya sampaikan Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas Tidak masalah hubungi saya lagi Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba Iya pak Bisa Bisa pak Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!